Halo semua, selamat datang lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau review, eh bukan, aku mau first impression maskara terbaru dari Maybelline yang Sky High. So, buat teman-teman yang penasaran, kita langsung aja ke videonya. Aku udah selesaiin makeup aku dan tinggal maskara yang belum dipake, so kita langsung aja pakai. Namun sebelumnya aku akan lentikan dulu bulu mata aku, dan ini adalah kemasannya. Kalau dilihat sih sangat cantik ya teman-teman warnanya, sangat apa ya, feminim dan gak norak. Dan ini aku langsung buka dulu pembungkusnya. Dan memang disini agak ribet ya, waktu buka pembungkusnya. Sorry ya, nah jadi kita langsung aja ini bentuknya. Ukurannya ini agak sedikit gede ya dibanding maskara pada umumnya, namun gak masalah sih buat aku. Karena ini warnanya aku sangat suka banget, warnanya sangat apa, sangat cantik pokoknya. Dan gak norak. Untuk maskara ini tidak ada bau yang aneh, jadi menurut aku masih fine-fine aja, masih normal. Dan disini aku sangat suka banget dengan bentuk brush seperti ini. Karena bentuk brush seperti ini tuh sangat omper mudah ketika diaplikasikan ke bulu mata kita. Dan biasanya akan mengurangi hasil yang bergumpal-gumpal di bulu mata kita. Oh, langsung aja aku aplikasikan ke mataku. Ke bulu mata aku maksudnya ya. Dan disini aku langsung apply aja. Dan sejujurnya sih ini agak sedikit mengecewakan karena aku merasakan seperti tidak ada perubahan yang terlalu wow pas aku aplikasikan pertama kali. Gak tahu apakah memang cara aplikasi aku yang salah. Tapi biasanya maskara yang bagus itu pas apply pertama kali, itu aku udah bisa kelihatan sih perubahannya. Tapi yang ini aku butuh effort. Jadi harus berapa kali tuh aku apply, baru aku mulai melihat bulu mata aku mulai memanjang, terus mulai ada volumenya. Dan lanjut aku apply juga di bulu mata bagian bawah. Nah, brush ini tuh gampang banget menurut aku. Jadi dia kalau meng-apply di bagian bulu mata yang dibawah itu sangat mudah ya menurut aku. Karena bentuk brushnya sekali lagi yang model begini itu sangat enak banget dipakai. Dan biasanya bentuk mascara yang seperti ini, maksud saya bentuk brush yang seperti ini tuh teman-teman, dia pas diaplikasikan ke bawah mata itu juga gak akan smudge di daerah mata. Karena dia bener-bener apa ya, gara-gara bentuk brushnya kali ya yang agak kecil terus beragi-ragi seperti itu. Pokoknya sangat mudah. Nah, ini hasil untuk pertama kali apply ya. Dan aku akan lanjut ke apply yang kedua. Karena menurut aku mascara ini harus di apply dua kali. Karena yang pertama kali tadi tuh aku gak melihat ada perubahan yang terlalu wow. Dan untuk apply yang kedua ini juga masih ringan sih menurut aku. Cuma aku mulai merasa kayak ada gumpalan-gumpalan sedikit. Jadi aku harus stop dan aku gak bisa lanjut ke apply yang ketiga. Dan aku lanjut untuk lentik lagi. Untuk lentik, untuk lentik. Untuk curling lagi bulu mata aku supaya benar-benar lentik ya. Dan disini udah mulai keliatan dia mulai bulu mata aku mulai terangkat. Tapi sebenarnya agak, gak agak gimana ya. Pokoknya gak terlalu sesuai ekspetasi aku sih. Dan beginilah hasilnya ketika aku apply ke dua mataku sebelah kanan dan sebelah kiri. So, itu dia review untuk first impression dari aku. Sebenarnya aku agak kurang... Kurang... Kurang apa ya? Kayak kurang wow gitu ternyata sama mascara ini. Namun ini kan baru pertama kali. Mungkin nanti kedepan aku akan menemukan cara-cara yang tepat. Bagaimana menggunakan mascara ini. Sehingga bisa benar-benar menghasilkan. Seperti yang aku lihat di review-review di social media. So, ini dia video dari aku. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman yang lagi cari-cari info tentang mascara ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Daaah!